Intro Hai teman-teman, balik lagi sama aku Raras di Krasma Love Food Channel Apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini aku mau bikin jajanan lagi yaitu chiller Terus karena chiller itu kan banyak versinya jadi untuk kali ini aku langsung bikin 2 versi sekaligus Gimana cara bikinnya? Pastikan tonton video ini sampai selesai dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tonton video aku berikutnya Nah ini dia bahan-bahannya sangat simpel, pertama disini aku punya 100 gram tepung kanji atau aci kemudian ada 100 gram tepung terigu perbandingannya adalah 1 banding 1 kemudian untuk bumbunya disini ada 1 sendok teh garam dan secukupnya kaldu jamur atau penyedap sesuai selera masing-masing kemudian ada 2 butir telur nanti kita pakai secukupnya kalau misalkan 1 aja cukup berarti kita pakai 1 selanjutnya kita campurkan tepung kanji dan tepung terigunya jangan lupa tambahkan juga garam dan penyedapnya kemudian kita aduk sampai semuanya merata kalau sudah merata selanjutnya kita tambahkan air panas seperti biasa air yang benar-benar mendidih sambil diaduk-aduk jangan lupa biar kecek mana yang belum kesiram sama air panasnya nah kalau misalkan airnya dirasa sudah cukup langsung aja kita aduk-aduk sampai semua tepungnya menyatu selanjutnya kalau semua tepungnya sudah menyatu langsung aja kita uleni pakai tangan sampai benar-benar kalis nah ini dia sudah cukup kalis kurang lebih teksturnya kayak gini selanjutnya karena aku mau bikin dua versi jadi aku bagi dua dulu adonannya kira-kira aja sekiranya sama rata yang pertama untuk versi pertama disini aku bulet-buletin dulu dan untuk versi yang kedua disini aku pipihkan dulu boleh pakai rolling pin ya disini aku pakai tangan aja nah kemudian kalau misalkan sudah cukup pipih kita langsung potong-potong dipotong-potong kotak seperti dadu kayak gini sembarang aja gak usah terlalu rapi yang penting ukurannya gak beda jauh nah ini dia sudah selesai ini yang untuk bentuknya bulet dan ini yang bentuknya kotak-kotak selanjutnya akan kita rebus adonan acinya pertama kita panaskan dulu airnya tunggu sampai mendidih dan tuangkan dulu sedikit minyak biar nanti gak nempel-nempel tunggu sampai airnya mendidih baru nanti kita masukkan adonan acinya nah ini dia sudah cukup mendidih pertama aku masukkan yang bulet dulu masak sampai matang nah cirinya kalau sudah matang itu dia naik ke permukaan tapi ini gak begitu jelas karena berbuihnya kenceng banget nah ini aku pikir sudah matang langsung aja kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu selanjutnya aku masak juga yang kotak-kotaknya sama seperti yang pertama jadi tunggu sampai si adonannya itu naik ke permukaan itu artinya dia sudah matang nah ini aku rasa sudah matang langsung aja diangkat nah ini dia adonan acinya sudah matang nah ini untuk versi yang bulet nanti kita tusuk-tusuk nah untuk yang kotak-kotak ini dibiarin kayak gini aja terlebih dahulu nah untuk bentuk yang bulet-bulet ini mau aku tusuk-tusuk terlebih dahulu jumlah pertusuknya itu kalau gak salah sekitar 3-4 bulatan nah ini dia sudah selesai kurang lebih jadinya segini dan selanjutnya disini mau aku kocok 1 butir telur dulu nah aku buat 1 butir telur dulu nanti kalau misalkan kurang bisa ditambah jangan lupa bumbui dengan secukupnya garam dan penyedap kocok telurnya sampai benar-benar menyatu nah untuk cilor yang ditusuk-tusuk ini tekniknya tuh kalau kayak abang-abang tuh langsung dicemplungin ke si telurnya kayak gini atau digoreng dulu kemudian dicemplungin ke telurnya nah ini aku pakai wajan yang bulet kayak gini biar persis kayak abang-abang tukang cilornya kemudian kita tambahkan secukupnya minyak untuk menggoreng jangan lupa tunggu sampai minyaknya panas dulu baru nanti kita masukkan cilornya nah ini dia udah cukup panas langsung aku masukkan cilornya kita goreng dulu sebentar cilornya kalau misalkan dikira cukup langsung kita cemplungin lagi ke telurnya nah kita tambahkan sedikit telur lagi nah kemudian goreng sampai matang jangan lupa dibulak-balik biar gak gosong nah ini dia kalau udah mateng warnanya kayak gini langsung aja kita angkat selanjutnya aku mau bikin versi yang kedua disini kita tuangkan minyaknya sedikit aja kayak kita mau numis sayur gitu nah kalau misalkan dikira minyaknya udah cukup panas langsung kita masukkan cilornya diaduk-aduk dulu biar gak nempel biar semuanya terlumuri sama minyak selanjutnya kita masukkan telurnya kayak gini di dadar dulu aku pakai telur yang sisa tadi sebenarnya kurang sih tapi karena aku males ngocok lagi yaudahlah pakai seadanya biasanya si amang cilor itu pakai cetakan cuma karena aku gak punya cetakan jadi langsung pakai wajan aja kayak gini nah kalau misalkan dikira udah sedikit mateng bawahnya langsung aja kita balik ini karena telurnya sedikit jadi si cilornya itu gak menyatu tapi kalau misalkan si abang-abang itu kalau telurnya pas itu dibalik jadi gak pecah mencar kayak gini nah ini dia cilornya udah jadi pertama yang digulung itu kayak gini dan untuk versi kedua itu kayak gini nanti diaduk sama bumbu-bumbunya untuk bumbunya sendiri untuk versi yang pertama cukup pakai saus encer aja lah abang-abang nah untuk versi yang kedua ini kita aduk dengan bubuk cabai dan bubuk balado atau kalian boleh dengan bumbu rasa lainnya pertama kita bumbuin dulu untuk versi yang diaduk ini kita kasih secukupnya bubuk cabai dan secukupnya bubuk balado sesuai selera masing-masing kalau sudah dirasa cukup selanjutnya kita aduk semuanya sampai merata nah kalau sudah merata langsung aja aku sajikan di sebuah mangkok kalau abang-abang cilor pastinya dimasukin ke plastik ya nah ini dia tampilannya untuk yang diaduk nah kalau misalkan untuk yang digulung itu tinggal kita siram aja pakai saus encer ala abang-abang nah ini dia cilornya udah jadi ini tuh cilor bener-bener jajanan anak sekolah banget yang bikin ketagihan rasanya kalian juga pasti pernah coba buat kalian yang mau jualan semoga ini bisa jadi inspirasi untuk ide jualan kalian ya sekian video aku kali ini semoga bermanfaat dan semoga kalian suka jangan lupa like komen dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka dan sampai jumpa di video aku berikutnya bye bye